ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama channel saya Master Golden selamat siang guys, dimanapun anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun semoga baik-baik saja kali ini bolang lagi di sini guys, gimana kabar hari-hari anda setelah, wow ada buah ini ini buah lempeni kalau tidak salah ini namanya ya, lempeni atau ya lempeni ya ini bisa dimakan wih keren ini warnanya wih 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 seger sekali guys ini warnanya kayak darah peku ya ungu tapi sebenarnya ini guys ini bisa dimakan ya alternatif bila anda kencoti nah ini keren ya hahaha kalau saya sih suka sekali makan makanan makanan liar bahkan untuk beberapa jenis makanan yang tidak enggak tahu saya kadang coba-coba dan pernah hampir mau nyer karena coba-coba yang dicoba itu ternyata buah keluar guys wih kita nemu tapak jalak guys ini baru mulai aja udah nemu tapak jalak ini ada yang bagus di sebelah sini dan beberapa tumpukan ini temen berada di depan kita jadi temen udah numpukin dulu kita nemu cantik ini temuan temen ini sebuah Swiss Aki Anantomi tebing dan dia memiliki sebuah kayak cekungan gitu ya ini bagus masuk ini palumbino ya membentuk sebuah pegunungan jadi ini temen yang ada terlebih dahulu jalan ke depan jadi udah pada ngumpulin-ngumpulin saya pernah ambil saja moknyer makan makanan yang tidak saya tahu padahal saya tahu makan makanan yang tidak diketahui itu berbahaya apalagi di hutan dengan warna-warna yang cerah cuman waktu tak makan rasanya manis lho guys Nah itu setelah temen tahu temen sampai nyebut dan suruh minum air sungai sebanyak-banyaknya dan Alhamdulillah enggak ada kejadian apa-apa karena yang saya temukan itu udah terendam di air kalau mungkin enggak terendam mungkin ya rajunya itu usia nida rajunya itu berbahaya Oke apa yang anda rasakan hari ini puyeng pusing itu leher terasa manteng atau terasa tertarik atau rasanya gimana gitu ya dunianya bebal atau gimana ya Anda banyak makan kambing hahaha ya di momen-momen idul adha seperti ini dijaga ya guys Hai dijaga makanannya dan polanya ya kalau saya dengar-dengar ada penelitian terbaru masalah kambing katanya malah yang jem daging kambing itu sebenarnya tidak menaikkan darah tinggi atau tekanan darah guys justru malah bumbu-bumbu yang menyertainya yang biasanya menjadikan jadi darah tinggi naik terus apa ya jantung ya otomatis ya kolesterol naik ya justru malah bumbu pengolahnya contoh salah satu bumbu pengolahnya ya adalah merica terus santan ya ini bahas makanan apa bahas batuan ya sambil jalan lho guys kita bolang lho guys hehehe ini kan momennya idul adha ya Oke kita turun lagi ini ada batu-batu kayak gini saya membaca itu kayak gitu guys jadi di Arab Saudi di Arab sendiri makanan kambing itu bisa dikatakan sebagai makanan seperti ayam di negara kita bisa jadi makanan sehari-hari dan saya sangat jarang denger walaupun ya denger ya karena denger kan jarang ya itu orang sana orang Timur Tengah sana itu yang penyakitnya itu keluhannya darah tinggi ini itu jarang logis apa saya yang kurang tahu apa gimana tapi saya sendiri jarang mendengarnya dan saya pernah merasakan sendiri di sana ya walaupun nggak lama dua minggu itu tiap hari hampir makan yang namanya daging kaki empat ya salah satunya untuk kambing domba ya itu dagingnya itu justru malah susah sekali yang namanya daging ayam di sana ada albaik ayam kelehor sana apa ya semasam fresh chicken karena itu enak tapi daging kambingnya itu hampir tiap hari menunya sampai saya sampai pulang ke rumah itu kayak trauma logis aroma aroma daging kambing daging sapi itu eh ya bener-bener trauma karena tiap hari dicicelin orang biasa makan rumput rumputnya saya makan kayak gitu dan yang saya rasakan ketika di rumah itu makanannya kan rumput maksudnya ya kangkung ya karena kita kan daging mahal guys sambil mula sambil moceh ya itu pati-pati makan daging terus lehernya tengeng ya di sana enggak guys yakin satu minggu dua minggu full makanannya daging fresh biasa enggak ada leher tertarik ataupun puyeng geliyeng atau minumannya air jam jam nggak tahu ini pengalaman saya jadi saya berpikir orang Arab tiap hari makan kayak gini enggak ada yang keluhannya darah tinggi apa karena saya kurang denger saja ya tapi orang kita yang sebagian besar hari-harinya makannya sayur ya lebih banyak sayurnya daging itu jarang-jarang tapi keluhannya kok gitu amat ya apakah ternyata saya bahas di buka-buka buat itu di kajian apa wih kita nemu nah di penelitian ternyata jatuh Oke kita bahas ini dulu daging kambing itu tidak menaikkan darah tinggi yang melainkan menaikkan darah tinggi itu bumbu-bumbunya ini kita nemu sebuah batu warnanya hijau hitam batu ini salah satu jenis batuan serpentin bercampur dengan batuan apa kayak bulu monyet ya cuma ini kena air aja nggak kelihatannya hijaunya ini bagus kalau jumpa yang kayak gini itu tembusnya plong banget uh keren pernah saya jumpa istimewa sekali jadi kayak apa ya tembusannya itu kayak jamrut batunya kayak batu mahal ini ringgir-ringgirnya nepong apa gua nggak ngasih nang patu kue singgirnya buku sisa apa ya roti bisa langsung bolong sedikit bawat ya ini isinya pohon pakis apa pohon pandan hutan ini tingginya udah ada yang tujuh meter katanya ada pohon pandan hutan ada berlian apa iya ya nggak tahu lah guys kita happy ending aja ya hampir akhir-akhir ini kalau yang banyak korbannya insya Allah zaman sekarang banyak korbannya ya guys banyak yang berkorban maksudnya di daerah-daerah anda ya jadi ikut senang ya daging berlimpah ruah ya beda sama zaman kecil saya masjid tidak begitu jauh dari tempat saya saya anak kecil ketika itu kan anak kecil nggak ikut itu ya nggak ikut motong ya dulu itu di masjid daerah tempat lahir saya itu nggak ada panitia ada panitia pun panitiannya awangan nggak seperti sekarang kan terstruktur nah ketika saya ikut nemeni dari pagi uput-uput sampai habis duhur pembagian karena anak kecil nggak dikasih jadi kasih cuma dikasih kelokopan sungguh saya cerita kayak gitu ya gak merebes milih sebenarnya sampai rumah saya tunjukkan kepada orang tua geleng-geleng pas sampai sore masalahnya udah pembagian ternyata karena hari itu kalau enggak saya salah inget ya semoga saja ingatan saya enggak salah kalau salah saya mohon maaf hari itu enggak dapat apapun dari masjid yang itu padahal termasuk deket dan memang ketika itu itu orang-orang pada apa ya pada karena jarang makan daging jadi ya agak bahasanya agak apa ya agak gomunan jadi yang pada ngerjain motong sekarang kan bagus semua di semua area ada panitia jelas strukturnya kalau dulu enggak yang motong itu pada ngumpulin sendiri-sendiri intinya ya biasanya kan jatahnya dua itu ada yang ngumpetin nah intinya kayak gitulah itu dulu guys entah berapa tahun yang lalu itulah mungkin ada 20-25 tahun yang lalu jadi sekarang udah berbeda pengelolaan dimana-mana udah udah bagus ya itu cerita masa lalu dimana daging itu menjadi makanan yang sangat mahal bahkan makan daging itu bisa dikatakan nunggu hari raya idul ada itupun kalau sampai ya dulu sampai enggak dapet daging apa kambing sapi enggak karena dulu sapi jarang saya ngikutin prosesnya enggak dapat apa-apa Ibu saya ya sama Mbak saya sampai merbes milih guys hehehe iya saya nginget itu agak merbes milih juga akhirnya beli ayam di pasar dulu itu namanya ayam boiler bukan kayak ayam sayur enggak nah ya karena itu enggak dapet kalau sekarang mesinnya uh istimewa sekarang mesinnya tambah joss banget ya bahwa tiap tahun pasti ada sapinya dibagikan secara merata dan profesional ya saya tidak inilah yang memang ya udah masanya dan momennya guys memang enggak ada enggak ada yang enak zaman dulu enggak ada yang mudah ya kalau masalah kita menemukan Rijang kita harus bahas Rijang itu guys hehehe kalau membahas kayak gini terus ya meles hehehe ya itu eh nemu Giyok bro Giyok ini guys ada Rijang juga keren banget gimbalnya di depan sana dengan diri ini dengan gerimis yang mulai menetes kita jumpa Giyok lumayan warnanya putih bercampur dengan hijau kekristalannya lumayan kristal dengan beberapa pori yang ada ini karakter Giyok sini dan kalau beruntung disini bisa menemukan yang istimewa tembusnya plong hijaunya keren banget ini kita taruh atas dulu itu cerita-cerita kita nemu tapak jalak dari jenis Rijang guys merah ini guys ya dan kita akan bahas Rijang yang di tengah sungai walaupun gede kita wajib dibahas karena batu ini masih utuh lho guys kegiat apa-apa wih Giyok wajib dibahas itu Udu yakin ini Rijang ini Rijang dengan kekerasan yang istimewa kalau kayak gini ini ada wala udah dibolongin orang ini ini ciri-ciri orang bolang kayak gini nih kita bahas Rijang ini Rijang ini dengan kekerasan yang sangat istimewa bahkan gimbalnya masih di tengah sungai kecil seperti ini Anda tahu sendiri tengah sungai yang tidak ya begitu kecil dan tidak begitu besar alirannya ketika hujan beras banget biasanya menghancurkan batuan-batuan yang nongol ini masih tugas bahkan ujungnya ini tuh bentuknya gunung-gunung Everest nah gimbalnya ini masih utuh lho guys buat seberapa keras gimbal ini tak pukul ya kalau sampai pecah sampai ntar kasih duit tapi enggak pecah ya Nah hanya berm saja nah ini menunjukkan batu ini sangat keras ya kalau yang bilang Rijang itu lunak itu anda belum jauh mainnya jadi Rijang itu ada yang crossnya minta ampun salah satunya nih ini batu di tikungan lho guys ya aliran sungai menikung biasanya aliran sungai paling banter itu di tikungan ya dindingnya aja ini udah longsor-longsor ini masih nongol dengan tingkat keestriman yang tinggi itu menunjukkan kekerasan hebat Oke kita bahas ini temuan pembulan sebelum kita lalu minum satu ini batuan-batuan sungai lalu minum lagi ini Rijang ini grimis ini enggak kondisi banget rasanya memang ya Oh nyate wadus lagi pagi wadus wangi wadus sore wadus guluneteng Hah iya udah minggu nih tuh dan masan terang kayak gini Oh masan udang orang benar mani memang usik lima memang kayak gila-gila orang benar ya sambil jalan guys inilah memulang hari ini guys apapun bentuknya ih apapun temuannya Hai proses dalam hidup ya seperti ini ya seperti hal yang saya ceritakan tadi ya bahwa masa lalu yang kurang manis itu bukan berarti masa lalu itu kelam cerita-cerita yang kurang kurang indah wih kita nemu Giyok guys ini temuan paling hebat kali ini Giyok warnanya hijau Oke masukin kantong tuh ada saja yang ditemukan ya Giyok hijau Joss jadi cerita-cerita yang kurang enak di masa lampau itu justru bukan menjadi sebuah dendam atau apapun itu tapi menjadikan sebuah memotivasi bahwa kita harus menjadi lebih baik di masa mendatang agar kita bisa merubah semua sistem atau perilaku yang tidak baik di masa lampau itu pesan dari cerita yang saya Hai cerita-cerita tadi ya pesan buat diri saya sendiri ah mau langis ini ngeromit karena cerita trok Hai ya karena kayak gini medan ya guys baru turun udah hujan coba kalau turun banyak temuan guling-guling gbehe hehehe ini tangan saya udah pasang ya huju Hai Huh hai 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 dan woyowow ini lagi perjalanan kita jumpa bulu monyet sebesar ini bro ini pasti mengandung logam karena ini ada oksidasi semacam kayak karat besi di sini tapi bukan itu yang akan saya tunjukkan Anda bisa melihat secara sama daerah sini ya tak video ya sambil jalan beda sama daerah sini karena sudutnya dia mengkilat-mengkilat seperti bulu monyet guys ini ini serat-serat yang ini nah itu nah coba kita airin kayak apa uh kalau di airin malah nggak kelihatan bilar-bilarnya tapi ini bulu monyet dan ternyata tersampur kayak yang epidot-epidot yang kayak turmalin itu di sini Wow ini kalau yang belum kena air itu seratnya jelas banget ya bulu monyet guys ini seratnya putih-putih bilar-bilar ya mengkilat dari jawab itu kelihatan sangat mengkilat dan konon katanya pernah ditemukan korundrum di kebumen ini saya masih ragu juga masih mendalami dari cerita-cerita dan saya bolang sendiri itu di antara bulu monyet entah itu bener atau enggak walau walam karena bukan saya sendiri penemunya sampai sekarang saya juga belum ada buktinya cuma cerita itu beredar sangat-sangat pasif ya jadi kalau belum ada buktinya ya kita gunakan sebagai referensi apa ya ya gunakan sebagai wawasan yang belum terbukti gitu aja kalau di kebumen ditemukan gigi Megalodon itu asli guys di desa saya sendiri pernah saya liput kemarin ada beberapa tim dari Lipi mengatasan makan dari Lipi minta penemunya takasin nomor penemunya penemunya kan tetangga saya sendiri yang pernah saya liput itu yang gigi Megalodon Nah ternyata yang dimaksud minta nomor penemunya dikira fosilnya itu masih di penemu waktunya nemu Wah ini keren guys ini gambar nanti kita bahas sambil ngobrol karena ini jalan sambil pulang ternyata giginya udah di saya guys Nah akhirnya tanya ke tempat saya lah di tempat saya saya kan jarang di rumah jadi kalau orang nggak janjian itu saya berangkat pagi pulang sore kadang malam jadi jarang di rumah akhirnya nggak ketemu saya dan sama saya intinya pengen membuktikan bahwa apakah bener ada gigi Megalodon ditemukan dan apakah nggak bener pengen lihat batunya dan ketika itu bener itu tak jamin bener guys jadi temuannya bener-bener di wadah udah pernah saya review memang di sekelirnya ada beberapa cangkang-cangkang masih kapur fosil-fosil keong laut dan katanya itu dari Stavipi itu kalau apa Anu kalau barangnya masih ada itu bisa menjadi bukti pertama kali ditemukannya fosil gigi Megalodon di Kebumen batunya masih sama saya guys kalau ada yang mau beli tak jual lah ya kalau orang Lipi mau ngambil ya beli dong saya juga beli tapi belum ketemu kita guys waktu itu yang selama ini ditemukan di tahun 2000-an itu di daerah Sukabumi jadi yang beredar di Indonesia fosil gigi Megalodon itu dari Sukabumi rata-rata dan di Kebumen saya juga tadinya tidak percaya tapi satu-satunya dan orang yang menemukan menunjukkan langsung dengan saksi-saksinya jadi saks bukan hanya satu orang terus ngarang namun enggak banyak saksinya ketika itu karena waktu itu lagi menggali tanah wadah yang digunakan untuk uruk Hai nah itu di daerah saya sendiri jadi saya yakin sekali dan sampai sekarang juga ya orangnya yakin dan orang itu juga enggak mungkin lah kulak gigi Megalodon yang sebesar itu pastilah mahal kalau kulak dan sama saya juga ya intinya kalau enggak mungkin dia kulak saksinya ada enggak ada untungnya juga dia seperti itu ya jadi itu udah konkret sekali satu-satunya fosil gigi Megalodon pertama lama ditemukan malah justru di daerah selatan yang notabene yaitu bahasanya itu kalau lautnya semuanya sini laut dalam daerah sini kalau sambung itu tempat saya itu ya laut-laut enggak dalam dangkal ya bahasanya kayak gitu kalau kita bahas ini bro ini batu alami membentuk sebuah gambar ya ini karena di airin gambarnya jadi enggak jelas kurang kontras tapi ya tak bawa pulang aja banyak yang dibawa pulang kita udah nemu giyok hijau ya maram juga ya sambil ngobrol aja maram sambil menikmati aroma nafas kambing hahaha ini mengantisipasi hujan gede guys kalanya udah gede ya udah tuh males dikasih kok ya kalau we Hai tembus orang gua diusara lumayan wak2v maneman diok bro ada 7 kilo Mungkin ya ini nemu biak masih putung apa tombol Wah ini teman juga nemu biop agak gede ini temen nemunya santai-santai tapi nemu agak gede munggu bagi yang berminat buat koleksi murah saja ya oke guys mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita ya guys mohon maaf ini kita putus sampai disini semoga Anda selalu diberi kesehatan ya dilimpahkan riski dan keberkahan saya mohon maaf apabila dasaran kata perilaku tinggal aku yang disengaja ataupun tidak disengaja saya pamit unduri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para petongan semua mantap jos poyo-poyo lanjut hai 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 hai